Novyana Kurniati simpatisan Rocky Gerung menghampirinya dan melalukan aksi persekusi Novyana menyebutkan kedatangannya memang berbarengan dengan jadwal pemeriksaan Rocky Gerung oleh penyidik Bares Krim Mabes Polri tetapi keberadaannya di Mabes Polri untuk melaporkan aksi teror yang dialaminya. Rocky Gerung kembali mendatangani Bares Krim Polri untuk memenuhi panggilan terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo Novyana Kurniati pelabrak Rocky Gerung di Mabes Polri mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dan santet dari orang tidak dikenal seperti diketahui Novyana Kurniati merupakan perempuan berbaju putih dalam video viral yang melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri usai klarifikasi terkait kasus penghinaan Presiden Joko Widodo setelah video aksinya viral, kini Novyana Kurniati mengaku sering mendapat teror berupa ancaman pembunuhan hingga santet aksi teror yang ditujukan kepadanya tersebut lanjut dia mulai dari pesan singkat melalui WhatsApp hingga fisik serta ancaman pembunuhan menurutnya aksi teror yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut merupakan sesuatu upaya untuk melebahkan dirinya dia menambahkan ia bersama sejumlah rekan-rekannya akan terus menggelar aksi supaya Rocky Gerung dapat ditangkap dan dihukum akibat perbuatannya selamat menikmati selamat menikmati